Intro Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosho Dan disini gue lagi nyobain COD test server Dan banyak banget hal-hal yang baru disini Sebenernya banyak banget hal yang baru Eh, udah gomong Di COD yang ini gue ngeliat kalo dari bagian skillnya Itu kan ada pop up, ada pop up, pop up score gitu ya Gue liat di bagian pop up scorenya itu Lebih mirip sama COD MW ya Mirip banget, jadi kayak pop up, pop up gitu Mungkin warnanya aja yang berbeda Di COD MW warnanya kuning, sedangkan di MW warnanya putih Bener kan? Lu ada lagi teman-teman hal-hal baru juga Yang mau gue bahas disini Yang pertama adalah Jadi ada kemo baru teman-teman Disini namanya adalah Red Sprite Lu bisa liat sendiri teman-teman Ini kayak ada petir-petir merah gitu Namun kalo kalian liat sebenernya bentuknya sih Mungkin mirip-mirip sama Aether ya Nah, mirip-mirip sama Aether Nah Yang menarik disini Ini adalah satu-satunya kemo yang ada semacam animasinya Menarik banget gue ngeliatnya sih Jadi kayak semacam blueprint-blueprint epic gitu Nah, terus gimana kalo misalkan dipakein sama senjata legend Atau senjata lainnya Kita liat teman-teman disini Oh, kayaknya masih error Coba senjata yang lain ya Tapi keren juga sih Errornya Coba kita liat sama DRH Sama DRH Oke Jadi kayaknya masih error teman-teman Kalo kalian gabungin ke senjata legend Di test server ini Dia belum keliatan apa-apa Dan buat missionnya sendiri pun masih coming soon Gatau gimana cara dapetinnya Mungkin sih kalo gue bilang mirip-mirip sama Diamond Cuma mungkin gak ngebunuh ya Asih sekali ya Lalu di bagian item-item baru teman-teman Disini gue mau memperlihatkan juga kalian Ada beberapa senjata baru disini Yang pertama adalah dari SMG dulu Bentar nih kayaknya volume speaker gue gak gedean Dari SMG dulu teman-teman Ini dari SMG baru Yaitu adalah MAC-10 MAC-10 ini setau gue Dia adalah senjata dari COD Cold War Ya tentunya buat yang main warzone juga pastinya Akan menemukan MAC-10 juga Tapi setau gue ini dari COD Cold War Kalo ada di COD lainnya Kalian bisa tulis di kolom komen Karena takutnya Seperti PPSH Yang ada di COD Cold War juga Tapi ternyata yang dibawa ke CODM Adalah PPSH dari COD lainnya Kalo gak salah ada di COD World War Atau World at War Atau War, War, War Lalu ada sniper juga teman-teman Snipernya ini adalah Koska Koska ini adalah sniper Yang berasal dari Call of Duty Black Ops 4 Jadi buat teman-teman yang pernah main BO4 Mungkin di PC ataupun di PS4 Kalian bisa tulis di kolom komen Gimana sih kira-kira performa dari Koska ini Bukan hanya senjata primer ini teman-teman ya Tapi kita kedatangan juga senjata melee baru Yaitu namanya adalah Calistix Calistix ini adalah Senjata melee dari COD Warzone Gue sebenernya sih Ngeliat bentuknya mirip-mirip sama nuncak ya Cuma dia tongkat yang terpisah gitu Kalo nuncak kan kayak ada rantainya Bentuknya seperti nuncak Mungkin juga mukulnya seperti nuncak Tapi enggak deh Kayaknya dipukul langsung dua-duanya deh Dan kayaknya si Calistix ini berasal dari COD Modern Warfare Kalo gue salah mohon dikoreksi Tapi kayaknya dari COD Modern Warfare Soalnya gue ngeliat posternya itu Dia sama Nikto Nikto dari Modern Warfare Jadi Calistix dari Modern Warfare juga Selain itu ada operator skill baru juga Namanya adalah Reaktif Sorry Reaktor core Jadi reaktor core ini Dia buat sistemnya adalah Lu semacam ngebuka Si reaktor corenya ini Lalu semacam Ditaruh di depan lu Di tanah juga Gue ngeliat gambarnya seperti itu sih ya Lalu dia akan memancarkan radiasi Nah radiasi ini Akan ngebunuh musuh Tapi Radiasinya juga bisa ngebunuh lu Kalo misalkan terlalu over lu makanya Jadi kalo misalnya durasinya lama Lama-lama-lama-lama-lama-lama Lu akan mati juga Tapi tenang aja Paling enggak musuhnya mati juga Selanjutnya ada Ground War juga temen-temen Mapnya adalah map satelite Map satelite ini adalah map dari COD Cold War Salah satu map yang gue suka juga di COD Cold War Dan kabarnya sebenernya map satelite ini udah mau muncul lama banget Sebelum tahun ini Tapi ternyata berlucurkan hari ini Karena gue udah sempet liat bagian blueprint Yang itu kira-kira Iya udah lumayan lama lah Oke Ini dia temen-temen Satelite Dengan mode Ground War Dan by the way Ini juga gue bawa bom yang baru nih Nanti kita akan coba ya Bom yang baru ini ya Jadi bom yang baru ini temen-temen Namanya adalah Saya lupa Ya pokoknya Bomnya Begitu kena musuh Dia akan meledak Bukan kena musuh Tapi kena apapun Dia akan meledak Kita ada musuh depan nih Gar gitu Musuhnya gak mati Karena saya nge-lagpingnya 90 Oke temen-temen Ini adalah map satelite Dengan mode Ground War Ground War ini adalah mirip domination Tapi dengan 5 titik Dan di Ground War ini Eh kan udah pernah ya Waktu itu yang aneh inkrucian ya Cuman di Ground War ini Dikabarkan kita bisa menaiki Beberapa kendaraan Mana kendaraannya mana Kendaraannya mana Kendaraannya Itu ada kendaraannya temen-temen WTF Oke temen-temen Ada antelope-nya Harusnya bisa naikin antelope-nya Nah ini dia Kita bisa pindah Dan kita bisa nembak musuh Pake antelope Waduh gokil Gue suka sih nih Gue suka sih nih Ground War gue suka Cuman kalo musuhnya Ntar bot semua Apa gunanya Kok lu gak mati sih anjir Mati dong Kalo lu sekarang tuh bisa masuk Dalam mobil Tapi inget mobilnya bisa ancur juga ya Ih sumpah keren banget Ground War-nya ada antelope-nya Tapi Antelope-nya Cuma satu Ih Gue keluar map coy Gue keluar map ini Nih dia akan langsung meledak bomnya ya Begitu lempar ke kendaraan Lalu temen-temen buat training roomnya Mungkin kalian ngeliat juga ada yang berbeda Nah sebelumnya itu Kayak ada tembok Kalo gak salah sebelumnya disini posisinya ya Tapi dia pindah kesini dia Reaper Apakah mau bosan disebelah sini Makan pindah kesini Nah temen-temen bukan itu aja Tapi kalian bisa dapet tambahan-tambahan lainnya Yaitu Mode melawan bot Nih Kalian bisa tambahin botnya disini Add a bot Nah ya kan ada bot to 0 tuh Tambahin lagi Nah Banyak kan botnya kan Disalu tambahin terus Coba kita bunuhin botnya ya Udah mentok kayaknya botnya disini Bisa nuklir gak ya Tentu saja jawabannya enggak temen-temen Tapi paling enggak Lo bisa ngerasa Slice flying dengan nembak-nembakin bot yang ada disini Ini asik banget nembakin botnya Nah oke temen-temen itu dia Buat CODM test servernya Buat kalian yang mau nyobain juga Link downloadnya Akan gue taruh deskripsi Kalo gue gak lupa Gue akan taruh deskripsi kalo gue gak lupa Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya CODM makin keren aja Buat yang main Apex Cobain juga buat main CODM Oh iya temen-temen Buat nama bomnya adalah Contact Granat Jadi begitu kena Dia meledak Kena apapun dia meledak Kena kamu meledak Kena hati kamu meledak Dan akan meledak-ledak Lupa gue anjir Maafnya di belakang Sampai jumpa lagi